Baik, oke Saya mau panggil Mbak Astuti Rahayu dari IAIN Kudus Teman-teman, berikut ini adalah Mbak Astuti Rahayu dari IAIN Kudus Yang akan presentasi urgency cam terhadap kesetaraan pendidikan Pada orang dengan HIV dan AIDS di Kabupaten Kudus Silakan Mbak Astuti Assalamualaikum Wr. Wb Salam sejahtera untuk kita semua Perkenalkan, saya Astuti Rahayu Kebetulan di sini mahasiswa baru semester pertengahan di IAIN Kudus Di sini juga saya berterima kasih diberikan kesempatan yang sangat luar biasa Bersama bahkan guru-guru dan dosen-dosen saya yang sangat luar biasa sebagai mahasiswa Mungkin nanti dari penyampaian saya ada kurang dan butuh evaluasi Nanti saya sangat terbuka untuk evaluasinya Di sini saya mengambil judul atau penelitian terkait urgensi hak asasi manusia terhadap kesetaraan pendidikan pada OTH di Kabupaten Kudus Di mana kenapa kalau saya mengambil latar belakang dari pentingnya hak asasi manusia terhadap orang dalam HIV AIDS Bahwa ketika saya kemarin melaksanakan sebuah magang mahasiswa Saya menemukan beberapa indikasi-indikasi di mana banyak sekali juga mahasiswa atau anak muda yang terkapar terkait HIV AIDS Selalu terkait permasalahan masyarakatnya dan juga bagaimana kondisi mentalnya juga ini sangat berpengaruh Kondisi mentalnya menjadi terganggu di mana ini juga terbukti dalam sebuah penelitian yang telah diteliti bahwa Sekian ribuan sebagai generasi muda itu terkapar HIV AIDS Nah hal ini ketika kesehatan mentalnya terganggu berarti terkait bagaimana nanti untuk pendidikannya Terkait bagaimana untuk sosialnya ini akan mempengaruhi terhadap mahasiswa atau generasi mudanya Nah di sini saya cukup sakupannya atau khususnya ini kepada mahasiswa di mana sesama mahasiswa juga Dan juga ini terkait pendidikan Ada pun generasi muda yang rata-rata dominasi terkena HIV AIDS Ini rata-rata dari umur sekitar 20 tahun ke atas Maka dari itu pembahasan saya kali ini terkait bagaimana pentingnya HIV AIDS Terhadap kesetaraan pendidikan untuk generasi muda ya Nah pada orang dalam HIV AIDS di Kabupaten Kudus Mohon izin untuk next slide Oke dalam pembahasan saya kali ini adalah terkait hak asasi manusia dan pendidikan Diskriminasi terhadap orang dalam HIV AIDS dan juga terkait peran komisi peranggulangan AIDS Nah di mana di hak asasi dan pendidikan ini Ini akan korelasi antara hak asasi manusia yang fiturnya pada diri manusia Dan juga pemerataan atau perolehan hak asasi untuk mendapatkan pendidikan Karena sudah tertara juga di dalam undang-undang Di mana nantinya saya akan bahas di next slide Dan juga di sini apa sih poin pembahasan saya terkait diskriminasi orang dalam HIV AIDS Nah di sini banyak sekali fenomena diskriminasi yang didapatkan oleh kalangan masyarakat Terkhususnya pada anak muda Nah maka dari itu nanti di sini saya akan mencoba merafleksikan diri terkait Apa saja sih diskriminasi ataupun fenomena-fenomena yang ada di sekitar kita Bahkan baru saja muncul seperti itu Dan juga yang ketiga nanti saya akan membahaskan terkait peran dari pemerintahan Di Kabupaten saya, di Kabupaten Kudus Di mana di sini poinnya adalah yang melakukan, mengimplementasikan di situ adalah Komisi Peranggulangan AIDS Nah di mana upaya yang dilakukan dari KPA atau Komisi Peranggulangan AIDS di Kabupaten Kudus Untuk menunjang kesetaraan pendidikan di orang dalam HIV AIDS Seperti itu, boleh next slide? Oke, dalam HAM dan pendidikan Saya mengutip pada pasal 31 pergantian UUD 1995 Tentang pembelajaran serta kebudayaan pada ayat 1 Tiap masyarakat negeri berhak mendapatkan pendidikan tanpa terkecuali Nah poin di sini adalah Semua masyarakat dari latar belakang yang berbeda-beda Pokoknya ini mendapatkan hak untuk berpendidikan tanpa terkecuali entah backgroundnya Fisiknya normal-abnormal terkait finansial, normal-abnormal, normal-gak normal Nah ini dari kompan kita sudah menetapkan terkait hak untuk belajar Nah belajarnya di sini kan dari SDS, SMP, sama SMA Nah dalam hal ini juga dari zaman sekarang atau di era sekarang adalah Dimana ada pokoknya dari pemerintahan terkait merdeka belajar Nah di merdeka belajar juga mengimplementasikan adanya program kerja terkait Bagaimana hak untuk belajarnya itu merdeka Sama-sama mendapatkan hak layak untuk belajar Seperti itu Nah maka dari itu dengan hak asasi manusia dengan korelasi antara pendidikan adalah Dimana tanpa terkecuali semua orang berhak untuk mendapatkan pendidikan Seperti itu Nah di sini adalah diskriminasi Di sini diskriminasi tersendiri adalah mengalami sebuah masyarakat Yang dialami seorang masyarakat Indonesia terutama anak muda Dengan anak muda yang lain Jadi semisal perempuan dengan perempuan yang lain Biasanya kita kan menanggapnya support woman Nah di sini anak muda men-support anak muda lainnya Tapi di sini malah keterbalikannya Banyaknya anak muda yang mendiskriminasi anak muda yang lainnya Dan diskriminasi tersendiri adalah Bentuk intimidasi dan bullying pada seseorang yang mengakibatkan mentalnya terganggu Terpenjara akan kehidupannya di lingkungan sosial Nah kita ambil fenomenanya salah satunya itu Terkait HIV-AIDS adalah Gimana kemarin Tahun kemarin Banyak apa ya Berseliwaran ya terkait berita Bahwa di Bandung tersendiri mahasiswa Bandung Sekitar ratusan mahasiswa terkapar HIV-AIDS Nah hal ini adalah salah satu Apa ya Akibat dari ada pergaulan bebas Dan adanya berhubungan sosial beberapa kali Nah dalam hal ini Yang perlu digarisbawahi adalah Ketika ada seseorang yang terkena HIV-AIDS Itu malah mendapatkan diskriminasi buruk dari sekitar Yang seharusnya kita adalah membantu support Untuk bangkit Dan tidak melakukan hal-hal yang menyebabkan HIV-AIDS Atau malah menjadi tertular Nah ini harus dihindari dan harus dipahamkan kepada masyarakat tersendiri Nah dalam diskriminasi juga sangat banyak sekali Sehingga kita harus perlu tahu terlebih dahulu Fenomena-fenomena yang ada Sehingga kita belum merefleksikan diri dan evaluasi Untuk diri kita dan masyarakat sekitar Seperti itu Next slide Nah disini adalah bagaimana korelasi dengan judul kita Bahwa judul kita adalah Bagaimana urgensi hak asasi manusia Terhadap kesetaraan pendidikan Yang berada di Kabupaten Kudus Orang dalam HIV-AIDS Yang berada di Kabupaten Kudus Nah dalam di Kabupaten Kudus tersendiri adalah adanya pemerintah Nah pemerintah ini Salah satu peran pentingnya adalah Komisi Penanggulangan AIDS atau KPA Nah disana bahwa saya menemukan Ketika meneliti adanya layanan Stop pada konseling rehabilitasi ODE di Kabupaten Kudus Menerjang kesetaraan pendidikan untuk diterima masyarakat Nah dalam salah satu stop itu ada suluh Ada screening, temuan, obat, pertahanan dan saya menambahkan satu poin Tidak dalam stop tapi dalam lingkup pelayanannya adalah sosialisasi Yang pertama suluh Disini yang dimaksudkan suluh adalah sebuah pertemuan Antara ODE sebelum melakukan screening pada tahap ini Biasanya ODE lebih nyaman dan pertemuan secara tidak langsung Karena merasa nyaman dan lebih leluasa ketika bercerita Maksudnya disini adalah Dalam suluh ini ketika seseorang merasa Wah bahwa saya itu terkapar HIV AIDS Berarti saya harus bagaimana ya Nah dalam KPA Kabupaten Kudus ini memberikan sebuah layanan secara digital Secara digitalnya ini adalah Dengan ada kontak person di sosial medianya Dimana ketika orang merasakan demikian Bahwa dia bisa langsung menghubungi kontak person tersebut Sehingga juga bisa melakukan banyak sekali Komunikasi-komunikasi untuk dipaparkan Entah memang sedang merasakan Atau memang sudah terkapar Teridentifikasi apakah belum gitu Nah terus dalam suluh ini mempunyai kelebihan Kelebihannya itu ketika ada orang yang merasa bahwa dirinya AIDS Itu merasa bahwa saya itu gina sekali gitu Nah dalam hal ini kadang kalau temuan secara langsung Itu kadang kayak merasa bahwa kayak gak mau bicara dan lain-lain Nah dalam hal ini Kelebihannya adalah ketika online Ini memberikan sebuah dukungan yang sangat luar biasa sekali Sehingga OTH bisa menyampaikannya secara laluasa Terus yang kedua ada screening Nah dalam screening ini adalah biasanya dilakukan awal tahap Sebelum pasien melakukan rujukan ke pihak kesehatan Dalam screening ini menentukan apakah pasien tersebut terindikasi positif atau negatif Nah yang dimasukkan di sini adalah Nah ketika sudah melaksanakan temuan suluh Terus pertemuan apakah benar ini terindikasi HIVS apa tidak Nah itu dites seperti itu Lalu yang kemudian adalah temuan Dimana temuan ini setelah melakukan screening Dimana tadi screening adalah menentu apakah ini positif atau negatif Ketika itu adalah negatif Maka diberikan sebuah informasi tentang menegakan Terkait oh seharusnya enggak melakukan AIS Atau memang sebelumnya melakukan beberapa hal yang dilarang Ini untuk memperbagi diri atau refleksikan diri Nah ketika positif memang terkena HIVS Nah di sini memberikan bahwa pelayanan yang lebih khusus Pelayanan ini diberikan sebuah kayak poster Tidak mengulangi dan tidak menularkan ke orang lain Nah yang selanjutnya adalah obat Di sini obat adalah melakukan tahap temuan Apabila pasien terindikasi positif Terdibikan obat sesuai dengan tingkatan virus Jadi dalam tingkatan-tingkatan virus yang ada di HIV AIDS Dari KPA Kabupaten Kudus ini Memberikan sebuah obat yang sekiranya Bisa mempertahankan atau juga mengurangi terkait virus HIV dan AIDS Terus yang ketiga adalah pertahan Apa itu yang pertahanan? Nah dalam pertahanan ini ketika seseorang terindikasi positif Dan proses pemberian obat tersebut dilakukan secara baik Maka tahap akhirnya adalah mempertahankan Ketika sudah dikasih obat Nah ini menjadi hal positif Nah dari odoh tersebut itu mempertahankan Bahwa dirinya harus lebih baik lagi Lebih baik lagi dan tidak melakukannya lagi Nah ini adalah sebuah pertahanan yang dilakukan oleh KPA Kudus Dalam melayanan stop Oke baik Nah yang selanjutnya adalah sosialisasi Dimana korelasi disini adalah Yang dilakukan KPA Kabupaten Kudus ini Memberikan sosialisasi Sosialisasi terkait bagaimana Sosialisasi ke kampus-kampus Jadi pada hari kemarin Hari AIDS sedulunya Itu memberikan sosialisasi ke kampus-kampus Yang ada di Kabupaten Kudus Dan juga memberikan sosialisasi kepada masyarakat Nah dalam event kalau tidak salah Di mana banyak masyarakat yang berkumpul Sehingga memberikan sosialisasi yang Menyejukkan dan juga untuk memberikan Pemahaman bagaimana masyarakat Yang seharusnya kita lakukan adalah Tidak meninggalkan atau bahwa Tidak menyingkirkan Memarjinalkan orang yang terkena Di HIV AIDS Seperti itu Dan dalam pendidikan juga Memberikan sosialisasi bagaimana HIV AIDS itu tidak Ketika menyatu itu tidak tertulal Bahkan yang tertulalnya ketika Perubahan badan dan ada darah Yang menjadikan Itu terkapar HIV AIDS Seperti itu Nah itu yang salah satu yang dapat saya sampaikan Terkait bagaimana urgensi Asasi manusia Pada orang dalam HIV AIDS Yang ada di Kabupaten Kudus Terima kasih dari saya Mohon maaf ada kurangnya Saya kembalikan ke moderator Oke Terima kasih banyak ya Mbak Astuti Untuk sharing Apa namanya Pemikirannya dan juga Kerja-kerja dari KPA Kabupaten Kudus ya Jadi memang Bahwa Hubungan Namun dengan Isu HIV dan AIDS Itu tuh Yang sampai sekarang Sebenarnya jarang dibicarakan ya Lebih banyak itu Fokus kepada isu Kesehatannya Terkait dengan VCT atau pemeriksaan Kemudian juga Untuk layanannya Tapi Masih jarang sekali Yang membicarakan tentang Hak-hak Orang dengan HIV Dan AIDS itu sendiri Jadi bagaimana Mereka bisa mendapatkan Haknya Untuk mendapatkan pendidikan Ini kita yang Disorot oleh Mbak Astuti Adalah soal hak Untuk mendapatkan pendidikan ya Apapun Latar belakangnya Dan status Kesehatannya Kemudian Ini menjadi hal yang penting Supaya tidak lagi terjadi Diskriminasi Terhadap orang dengan HIV Supaya tidak lagi Ada teman-teman Yang kehidupan Sosialnya menjadi terbatas Karena mengalami Intimidasi Bullying Kemudian juga Mendapatkan banyak stigma Tadi ada peran KPA Layanan stop ya Seluruh Temuan Pertahan Screening Obat Sosialisasi Itu Saya pengen nanya sih Nanti lebih jauh Terkait dengan Programnya KPA Tersebut Baik sekali lagi Terima kasih Mbak Astuti Terima kasih Terima kasih